Selamat malam Bapak Ibu Saudari Kembali lagi ke channel Youtube Filih Halim Di vlog baca Alkitab setiap hari Hari ini kita akan baca firman Tuhan di perjanjian lama di bilangan pasal 29 sampai 32 Ini sudah malam hari dan kita tetap saya mau baca Alkitab ya Bapak Ibu Oke kita mau berdoa sebelum dimulai membaca Alkitab Tuhan terima kasih Tuhan buat malam hari ini terima kasih buat aktivitas kami hari ini terima kasih buat segala berkat yang kau berikan kepada kami bagi setiap kami yang belum merasa tidak belum diberkati Tuhan Yesus biarlah mereka juga mengerti Tuhan bahwa berkat itu bukan hanya secara keuangan melainkan kesehatan kami ataupun sukacita kami masih bersama kepada pasangan kami atau masih adanya anak kami atau istri atau suami atau yang kita sayangi itu suatu berkat buat setiap kami dan sebentar kami juga tidak lupa untuk menerima berkat firmanmu Tuhan dari sebagian pasal per pasal terima kasih Tuhan haleluya amin amin Bapak Ibu Saudari kita akan mulai baca Alkitab ya pasal 29 bilangan pasal 29 ini mengenai saya akan lanjutkan mengenai tentang korban pada hari-hari raya ya pada bulan yang ketujuh pada tanggal satu bulan itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat itulah hari peniupan serunai bagimu pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan seekor lembu jantan muda seekor domba jantan tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak berjelah juga sebagai korban sajiannya tepung yang baik diolah dengan minyak yakni tiga persepuluh eva untuk lembu jantan itu dua persepuluh eva untuk domba jantan itu dan sepersepuluh eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya menjadi bau yang menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan pada hari yang kesepuluh bulan yang ketujuh itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan sebagai bau yang menyenangkan seekor lembu jantan muda seekor domba jantan tujuh ekor domba berumur setahun haruslah tidak berjelas semuanya itu juga sebagai korban sajiannya tepung yang terbaik diolah dengan minyak yakni tiga persepuluh eva untuk lembu jantan itu dua persepuluh eva untuk domba jantan yang seekor itu persepuluh eva untuk setiap domba dari tujuh ekor domba itu dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain daripada korban penghapus dosa pembawa pendamaian dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan tujuh hari lamanya pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan tiga belas ekor lembu jantan muda dua ekor domba jantan empat belas ekor domba berumur setahun haruslah tidak berjelas semuanya itu juga sebagai korban sajiannya tepung yang terbaik diolah dengan minyak yakni tiga persepuluh eva untuk setiap lembu dari ketiga belas ekor lembu jantan itu dua persepuluh eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu dan sepersepuluh eva untuk setiap domba dari keempat belas ekor domba itu dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bagaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya pada hari yang kedua dua belas ekor lembu jantan muda dua ekor domba jantan empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak berjela serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya yakni untuk lembu-lembu jantan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bagaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya pada hari yang ketiga 11 ekor lembu jantan dua ekor domba jantan 14 ekor domba berumur setahun yang tidak berjela serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya yakni untuk lembu-lembu jantan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bagaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya pada hari yang keempat 10 ekor lembu jantan dan 2 ekor domba jantan 14 ekor domba berumur setahun yang tidak berjela serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya yakni untuk lembu-lembu jantan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya pada hari yang kelima 9 ekor lembu jantan 2 ekor domba jantan 14 ekor domba berumur setahun yang tidak berjela serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya yakni untuk domba-lembu jantan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya pada hari yang ke-6 8 ekor lembu jantan 2 ekor domba jantan 14 ekor domba berumur setahun yang tidak berjela serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya yakni untuk lembu-lembu jantan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya pada hari yang ke-7 7 ekor lembu jantan 2 ekor domba jantan 14 ekor domba berumur setahun yang tidak berjela serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya yakni untuk lembu-lembu jantan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya pada hari yang ke-8 haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan seekor lembu jantan seekor domba jantan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak berjela dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya yakni untuk lembu-lembu jantan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan dan seekor kambing jantan seragih korban pengapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu korban-korban sajianmu korban-korban curahanmu dan korban-korban keselamatanmu selain dari korban-korban najarmu dan korban-korban sukarelamu lalu berbicara lah musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada musa pasal 30 najar kaum perempuan musa berkata kepada kepala-kepala supu Israel demikian inilah yang diperintahkan Tuhan apabila seorang laki-laki bernajar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji maka janganlah ia melanggar perkataannya itu haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya tetapi apabila seorang perempuan bernajar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya yakni pada waktu ia masih gadis dan ayahnya mendengar najar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya maka segala najarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu maka segala najar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu najar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya maka najarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia maka ia telah membatalkan najar ia menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan ia mengikat istrinya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu mengenai najar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya jika seorang perempuan di rumah suaminya bernajar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia maka segala najar perempuan itu akan tetap berlaku dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya baik najar maupun janji tidak akan berlaku suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu setiap najar dan setiap janji sumpah perempuan itu akan merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku ke segala najar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya itulah ketetapan ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya pasal 31 pembalasan kepada orang Midian Tuhan berfirman kepada Musa lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian kemudian kau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnu lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian dari setiap suku diantara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh seribu orang untuk berperang demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel seribu orang dari tiap-tiap suku jadi dua belas ribu orang bersenjata untuk berperang lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang seribu orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eliezer untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan kemudian berperang melawan Midian seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa lalu membunuh semua laki-laki mereka selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu mereka pun membunuh juga Raja-Raja Midian yakni Ewi Rekem Jur Hur dan Reba kelima Raja Midian juga Bileam Bin Beor dibunuh mereka dengan pedang kemudian Israel menawan perempuan perempuan Midian dan anak-anak mereka juga segala hewan segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah dan segala kota kediaman serta segala tempat perkembangan mereka dibakar kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu dan dibawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Elezer dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran muab yang ditepi sungai Jordan dekat Yeriko lalu pergilah Musa dan Imam Elezer dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk penyongsong mereka maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu kepada para kepala pasukan seribu dan para kepala pasukan seratus yang pulang dari peperangan dan Musa berkata kepada mereka kamu biarkankah semua perempuan hidup bukankah perempuan perempuan ini atas nasihat Biliam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor sehingga tulah turun keantara umat Tuhan sehingga tulah turun keantara umat Tuhan maka sekarang bunuhlah semua laki-laki diantara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh tetapi semua orang muda diantara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu tetapi kamu ini berkemalah tujuh hari lamanya di luar tempat perkemahan setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh kamu sendiri dan orang-orang tawananmu juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan lalu berkatalah Imam Eliezer kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hanya emas dan perak tembaga besi timah putih dan timah hitam segala yang tahan api haruslah kamu lakukan kamu lakukan kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan kamu lakukan dari air lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh supaya kamu tahir dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan next mengenai jarahan Tuhan berfirman kepada Tuhan hitunglah jumlah rampasan yang telah dianggut yang berupa manusia dan hewan engkau ini dan imam milijar serta kepala-kepala kuah umat itu lalu bagi dua bagi dua rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain dan engkau harus mengkhusususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu yakni satu dari setiap lima ratus baik dari manusia baik dari lembu dari keledai dan dari kambing domba dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada imam elezer sebagai persembahan khusus bagi Tuhan tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap lima pulang baik dari manusia baik dari lembu dari keledai dan dari kambing domba jadi dari segala hewan lalu menyerahkan semuanya kepada orang yang memelihara kemah suci Tuhan kemudian Musa dan imam elezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa padahal rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijara laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba jadi upetih bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor lembu-lembu 36.000 ekor jadi upetih bagi Tuhan ada 72 ekor kelodai-kelodai 30.500 ekor jadi upetihnya bagi Tuhan ada 61 ekor dan orang-orang 16.000 orang jadi upetihnya bagi Tuhan 32 orang lalu Musa menyerahkan upetih yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu domba-domba 337.500 ekor lembu-lembu 36.000 ekor keledai-keledai 30.500 ekor dan orang-orang 16.000 orang lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu ambilan dari setiap 50 baik dari manusia baik dari hewan kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kema suci seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa lalu mendekatlah para pemimpin tentara yakni kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus kepada Musa serta berkata kepadanya hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah para jurid yang ada di bawah kuasa kami dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing yakni barang-barang emas gelang kaki gelang tangan cincin materai hanting-hanting dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami dihadapan Tuhan maka Musa dan Imam Merejan menerima dari mereka emas itu semuanya barang-barang tempaan dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus ada enam belas seribu tujuh ratus lima pul sikal beratnya tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri setelah Musa dan Imam Elyan menerima enam menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan dihadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel pasal 32 penyerahan daerah sebelah timur sungai Jordan ada pun Bani Ruben dan Bani Gat ternaknya banyak bahkan sangat banyak sekali ketika mereka melihat tanah geyser dan tanah gilead tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan lalu datanglah Bani Gat dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa Imam Eleder dan para pemimpin umat itu Atarot Dibon Yezer Nimra Hesibon Eleale Sebang Nebo dan Beon negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya lagi kata mereka jika kami mendapat kasihmu biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Jordan jawab Musa kepada Bani Gat dan Bani Ruben itu masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal disini mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka demikian juga dilakukan bapak-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kadesh Banea untuk melihat-lihat negeri itu mereka berjalan sampai ke lembah Eskol melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka maka bangkitlah warga Tuhan kepada pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham Isaac dan Yaakob oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya kecuali Caleb bin Yifun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya sebab itu bangkitlah murga Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di Padanggurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segera pangkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan dan sekarang kamu bangkit dan tiba bapak suatu kawanan orang-orang berdosa untuk menambah lagi murga Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu jika kamu berbalik membelakangi dia maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di Padanggurun dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh seluruh bangsa ini tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata kami mendirikan kandang-kandang kambing domba disini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh penduduk negeri ini kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel menggulai milik pusakanya sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Jordan sana dan seterusnya apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Jordan sini di sebelah timur lalu berkatalah Musa kepada mereka jika kamu hendak berbuat demikian jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Jordan di hadapan Tuhan sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya sehingga negeri itu tahluk ke hadapan Tuhan dan jika kemudian kamu pulang maka akan bebas bebaslah kamu dari kewajiban Tuhan dan kepada Israel dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan saya minum dulu ya Bapak Ibu bagus karena udah gak puasa jadi ya boleh minum sekarang tetapi jika kamu tidak berbuat demikian sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan anak-anak dan istri-istri kami ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang seperti yang dikatakan Tuhanku lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Elezar dan kepada Yosua Benun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel kata Musa kepada mereka jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang dan jika negeri itu telah takut kepadamu maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah kanan lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab apa yang difirmankan Tuhan kepada Abang Bambamu ini akan kami lakukan kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah-kanaan tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami diseberang sungai Yordan sini lalu Musa memberikan kepada mereka kepada Bani Gad kepada Bani Ruben dan kepada setengah suku Malaysia Bani Yusuf Kerajaan Sihon Raja Orang Amuri dan Kerajaan Ok Raja Basan yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu dengan daerah-daerah setiap kota itu maka Bani Gad membangun kota-kota Dibun Atarot Aror Atarot Sofan Yeiser Yogeba Yogeha Bet Nimra Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon Ilyale Kiryataym Nebo Baalmeon dengan mengganti nama-namanya dan Sipna Sipma dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu Bani Makir bin Manesia pergi ke Gilead mereka merebut dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makir bin Manesia dan diamlah ia di sana Yair anak Manesia pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawat Yair Noba pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Noba menurut namanya sendiri Amin selesai Bapak Ibu Saudari kita minta doa Tuhan terima kasih buat firman Tuhan kami telah selesai membeca firman Tuhan Yesus Kau telah mengingatkan kami agar kami terus berperang Tuhan untuk dalam arti untuk melawan segala kemalasan kami untuk mendekat kepadamu atau melawan segala kehidupan kedagingan kami ini Tuhan yaitu dosa-dosa yang di dalam hidup kami ini karena hidup kami ini adalah penuh kedagingan dan juga Tuhan baik hati pikiran perasaan juga Tuhan penuh dengan kedagingan Tuhan bahwa engkau ingin agar kami berperang melawan semua itu Tuhan untuk terus mencari engkau karena di dalam hadiratmu akan adanya pemulihan kesembuhan dan juga biarlah setiap kami terus Tuhan terus membaca firmanmu dan juga terus berdoa atau mis berdoa Tuhan pribadi lepas pribadi kami terima kasih Tuhan berkati setiap kami Tuhan rohani kami agar kami semakin taat di dalam segala hal hal amin amin bapak ibu saudari Tuhan Yesus memberkati anda terima kasih terima kasih